Caranya sekarang kalau masalah Rusia ini nggak bisa dari sisi ekonomi saja. Kalau dari sisi ekonomi saja memang pilihan ini sangat menggiurkan ya. Karena tentunya lebih murah di saat apalagi kita dalam kenaikan harga minyak ini teratakan sekali ekonomi kita. Namun kita perlu melihat juga secara geopolitik internasional apa implikasinya apabila kita mengimport dari Rusia ya. Tentunya ini akan seperti pernah ada berita entah benar atau tidak ya yang bawa kapal tanker Pertamina pernah dicegat di mana gitu di laut mana. Karena ini kan tentunya melalui internasional ya dan kemudian itu ada bendera-nya misalkan bendera Indonesia dan ternyata itu dari impor dari Rusia misalkan kayak gitu ya. Jadi apa tuh namanya ya walaupun itu belum tentu ya kebenarannya hanya yang saya baca berita seperti itu gitu. Nah artinya apa ini kan ada masalah geopolitik internasional juga kita harus berhati-hati gitu loh. Artinya bahwa murah tapi kemudian nanti implikasinya bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara Eropa dan misalkan dengan Amerika Serikat yang tentunya sangat against terhadap Rusia karena kan intinya ingin mengembargo ekonomi Rusia gitu. Kalau kita ikut-ikutan misalkan dianggap nanti kita bersekutu gitu ya. Sehingga nanti implikasinya nanti bisa saja Indonesia dikenakan sanksi-sanksi perdagangan internasional gitu. Jadi nanti kita dipesulit untuk mendapatkan impor misalkan dari negara lain. Nah itu kan tentu lebih repot lagi. Jadi harus dikaji betul dampak implikasinya tadi ya bahwa tentunya saya yakin pemerintah juga akan lebih berhati-hati ya terhadap opsi-opsi. Ini memang ada wacana-wacana seperti itu tapi kalau dari sana saya sih tentunya kita harus lebih berhati-hati melihat implikasi geopolitik internasionalnya dan implikasi terhadap hubungan Indonesia ekonomin maupun politik internasional dengan negara-negara lain yang memang against dengan Rusia. Karena posisi Indonesia kan tentunya ingin dalam posisi bebas aktif atau non-block gitu. Jadi itu yang harus kita pertahankan ya. Dan juga terkait dengan mata uang. Kalau tidak salah kan Rusia juga mensyaratkan kalau membeli dari dia tidak pakai dolar tapi pakai rubel gitu. Nah ini juga hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan. Oke tapi mungkin ini banyak poin yang bisa kita bahas begitu ya terkait dengan terlebih dahulu dari implikasinya deh. Seperti apa sih sebetulnya implikasi geopolitiknya secara hubungan dagang begitu ya dengan negara-negara yang mungkin lebih mensupport Indonesia untuk tidak melakukan hubungan dagang dengan Rusia terkait dengan minyak ini seperti apa? Ya mungkin kita juga perlu, saya belum menganalisis secara pasti secara aspek geopolitik ya. Tentu dibutuhkan ahli hubungan internasional ataupun geopolitik internasional. Tapi kalau yang sejauh yang kita ketahui bersama bahwa itu pasti ada implikasinya. Jadi artinya bahwa ketika misalkan Indonesia melakukan hubungan dagang ini ya itu khawatir tadi terhadap implikasi terhadap embargo dari negara-negara barat yang against terhadap Rusia tentunya. Karena kan Rusia dalam posisi yang dianggap melakukan pelanggaran karena telah menyerang negara lain gitu kan. Jadi artinya bahwa dari sisi hubungan dagang kemudian nanti akan berimplikasi kepada image terkait dengan bahwa ya berarti kalau kita itu dianggap bersekutu begitu ya artinya dengan kita mengimpor gitu secara masif gitu kan. Sedangkan ya kalau kita lihat Eropa sendiri itu kan memang posisinya memang mereka membutuhkan juga ya. Jadi memang kadang-kadang dalam politik internasional itu nggak bisa hitam dan putih ya. Jadi artinya memang ada hal-hal yang perlu dilihat. Nah jadi artinya mungkin karena saya bukan ahlinya di bidang geopolitik internasional ya mungkin perlu lebih di dalamnya oleh ahli-ahli geopolitik internasional tadi. Tapi kalau secara ekonomi sebetulnya ya memang menguntungkan karena tentunya tadi harganya lebih murah. Nah tapi tadi secara geopolitiknya ada kosnya yaitu ya ada potensi gitu meskipun belum tentu juga. Tapi ada potensi bahwa nanti khawatirnya nanti Indonesia di embargo juga. Terus bagaimana sistem pembayarannya karena Rusia kan sudah dikeluarkan dari SWIFT gitu misalkan. Nah kalau dia tidak terdaftar di SWIFT kita nanti bayarnya juga seperti apa itu kan juga harus jelas juga gitu. Jadi khawatir nanti ada pencegatan-pencegatan yang pernah terjadi seperti di berita itu ya. Nanti kita udah pesan tau-tau ada pencegatan atau pelarangan. Nah itu kan tentu ada resiko di situ gitu. Kita udah bayar tau-tau barangnya nggak bisa datang karena ada pencegatan secara keamanan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.